Jakarta, menurut DuniaDiet.com Beberapa jenis olahraga dipercaya dapat membantu meninggikan badan. Meski tidak secara langsung, namun olahraga ini memiliki kontribusi cukup signifikan dalam menstimulasi pertumbuhan seseorang. Tinggi badan sendiri sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor genetik diperkirakan menyumbang sekitar 80% dari tinggi badan Anda. Selain itu, ada faktor lingkungan juga yang ikut mempengaruhi yakni nutrisi dan olahraga. Nah, bicara olahraga, beberapa diantaranya dipercaya bisa membantu meninggikan badan. Salah satunya adalah renang. Berenang memang bisa memberikan efek positif bagi kesehatan tulang belakang. Jika berenang dilakukan dengan teknik yang benar, tulang belakang akan memanjang dengan baik hingga berdampak positif pada postur tubuh. Meski demikian, sebenarnya belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa berenang secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan. Pertumbuhan tinggi badan biasanya berakhir ketika lempeng pertumbuhan menutup dan proses ini bergantung pada faktor genetik. Merangkum dari berbagai sumber, berikut deretan olahraga yang bisa membantu meninggikan badan selain renang tadi. Yang pertama, bola basket. Bermain bola basket secara rutin di usia muda memberikan efek positif bagi postur tubuh dan kesehatan tulang belakang. Selain itu, karena bola basket adalah olahraga yang memerlukan lompatan, maka hal ini dapat membantu memperkuat otot-otot kaki yang pada gilirannya membantu mempertahankan posisi tubuh yang tepat dan membuat Anda terlihat lebih tinggi. Kendati demikian, perlu diingat bahwa pengaruh olahraga basket terhadap pertumbuhan tinggi badan berbeda-beda pada setiap orang. Karena struktur genetik dan laju pertumbuhan setiap orang juga berbeda-beda. Itu artinya, bermain bola basket tidak menjamin pertumbuhan tinggi badan. Namun, latihan teratur selama masa perkembangan akan memiliki efek positif pada kesehatan dan postur tubuh secara umum. Yang kedua, bola voli. Bola voli merupakan olahraga beregu populer yang menyediakan aktivitas fisik dan olahraga. Namun, bukan salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi tinggi badan. Faktor-faktor seperti genetik, nutrisi, dan gaya hidup mempengaruhi tinggi badan secara lebih langsung. Bola voli sebenarnya hanya merupakan faktor penyebabnya. Bagi anak-anak dan remaja, bermain bola voli meningkatkan perkembangan tulang dan meningkatkan kekuatan otot. Hal ini berpotensi menghasilkan postur tubuh yang lebih baik serta berkontribusi pada struktur tubuh. Singkatnya, bola voli dapat menambah tinggi badan bila dipadukan dengan nutrisi yang sehat selama masa tumbuh berkembang. Susu ikan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat belakangan ini. Terutama setelah susu ikan dijadikan sebagai pilihan dalam program penyediaan makan siang gratis oleh calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa susu ikan bisa menjadi alternatif mengganti susu sapi. Namun, apakah benar susu ikan bisa menggantikan susu sapi? Produk inovasi anak bangsa ini pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kooperasi dan UKM. Namun, menurut konsultan dan ahli gisi Dr. Rita Ramayulis, susu ikan tidak bisa disamakan dengan susu sapi karena keduanya memiliki kandungan dan gisi yang berbeda. Meski demikian, susu ikan dapat dibuat menyerupai susu sapi melalui proses industri tertentu. Dr. Rita menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu berusaha membuat susu ikan menyerupai susu sapi. Pasalnya, dalam makanan bergisi, susu bukanlah prioritas utama. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan gisi yang seimbang dari berbagai jenis makanan, bukan hanya dari susu. Menurut Dr. Rita, pemerintah sebaiknya menyalaraskan pemberian susu ikan dengan edukasi mengenai pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang tidak melalui proses pengolahan industri. Sehingga, jika terjadi kekurangan susu, pangan lokal dapat menjadi alternatif baik untuk memenuhi kebutuhan gisi. Penggantian susu sapi dengan susu ikan tidak tepat. Namun, jika disebut sebagai minuman bergisi untuk melengkapi makanan bergisi, itu masih dapat diterima. Ujar Dr. Rita Terima kasih.